Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto Mohon maaf kalau suaranya agak sedikit berisik karena di luar studio itu Sedang dalam keadaan hujan yang lebet-lebetnya ya Oke, jadi pada kesempatan kali ini perdana saya akan mencoba Untuk mereview sebuah joran keluaran terbaru yang ada di kelas servicing Dan untuk teknik servicing sendiri sebenarnya saya belum pernah untuk mencoba Jadi saya mohon maaf jika seandainya ada kesalahan penyampaian Ataupun pemahaman dalam review saya ini Oke, jadi gak usah berlama-lama ya Langsung aja kita simak video spesifikasi dan detail-detail dari joran Daido Blue Shark yang berikut ini Pada bagian bat joran menggunakan bahan metal Dimana pada bagian paling dasar dilapisi oleh bahan rubber Pada reel sead joran menggunakan reel sead keluaran dari Daido dengan tipe DPS Yang akan siap menampung reel berukuran jumbo Terdapat 5 buah ring guide keluaran dari Fuji di sepanjang blank joran Dan untuk ukuran ring guide adalah sebagai berikut Ring guide pertama 24 mm Ring guide kedua 14,5 mm Ring guide ketiga 11,5 mm Ring guide keempat 10 mm Dan pada bagian top ringnya 10 mm Pada bagian blank joran menggunakan karbon RHC 30 ton Blank racikan khusus dari Daido Fishing Team Oke teman-teman, jadi sekarang di studio sudah ada 1 buah joran Daido Blue Shark Jadi untuk Daido Blue Shark ini panjang banget Jadi tidak bisa saya betangkan untuk jorannya Oke, dalam pembelian untuk joran Daido Blue Shark ini Ini dikemas dalam 1 buah sarung joran premium dari Daido Untuk sarung jorannya ini terkesan tebal dan lembut ya Dan dalam pembelian Daido Blue Shark ini Kita ditawarkan dengan 5 macam ukuran panjang dari jorannya ini Mulai dari 300 cm, 360 cm, 390 cm, 420 cm, dan 450 cm Dan untuk yang di tangan saya ini Ini yang ukurannya 450 cm Dengan spesifikasinya Panjang 450 cm Section 4 Line weight 20-40 lift Lure weight 120-200 gram Power 20 kg Action Heavy Nah, jadi pada reviewnya kali ini Kita akan khusus untuk membahas yang ukuran 450 cm Oke, jadi pertama-tama yang akan kita bahas pada joran ini adalah Ada pada bagian blank joran Jadi untuk joran ini menggunakan sistem telescopic Dan untuk seksionnya itu ada terbagi menjadi 4 seksion ya Di sini untuk seksion pertama, kedua, dan ketiganya itu Menggunakan holocarbon Dan untuk bagian top seksionnya Atau seksion keempat Itu menggunakan solid karbon Kemudian untuk panjang joran ini Dalam keadaan tertutup kayak gini Itu panjangnya di 122 cm Kemudian pada saat kita bentangkan Itu panjangnya kurang lebih di 450 cm Dan untuk panjang bagian bat Hingga nanti jatuhnya ke sekitar rail foot Rail kita itu di kurang lebih 67 cm Kemudian untuk diameter pada bagian top joran Yaitu 2,1 mm Pada bagian joran top 7,6 mm Pada joran top seksion ketiga 9,2 mm Joran low seksion ketiga 13,6 mm Joran top seksion kedua 15,6 mm Joran low seksion kedua 18,9 mm Joran top seksion pertama 21,1 mm Dan pada bagian bat joran 22,6 mm Dan untuk tebal blank pada joran Daido Blue Shark ini Yaitu 1,1 mm Oke jadi pada Daido Blue Shark ini Ini menggunakan blank RHC 30 ton Keluaran dari Daido Fishing Team Jadi untuk blank RHC ini Merupakan blank racikan khusus Dari Daido Fishing Team Yang dimana untuk blanknya ini Diklaim itu memiliki Bobot yang lebih ringan Tetapi dengan power yang tetap maksimal Dan juga untuk Komposisi karbonnya Itu menggunakan komposisi 30 ton Jadi akan menambah ringan Dari joran yang berukuran Lumayan besar ini ya Nah kemudian kita akan membahas Bagian aksesoris pada joran ini Pada bagian bat joran ini Ini menggunakan lapisan metal Dan pada bagian baling dasarnya ini Ada lapisan karetnya Dan pada bagian lapisan karetnya ini Ada satu buah lubang kecil Itu saya kurang tahu fungsinya Tapi ini mungkin fungsinya Untuk sebagai hook keeper Untuk mencantol hook kita Dan juga sebagai sirpulasi Untuk mengeluarkan air Apabila ya pada bagian tube Blank joran ini Kemasukan air Dan kemudian pada bagian rail seatnya Ini menggunakan rail seat Special coating anti slip grip Keluaran dari Daido Fishing Team Dengan menggunakan Tipe DPS Dan untuk rail seatnya ini Ini terlihat cukup besar Dan bagian rail lockingnya ini Berada pada bagian awal rail seat Dan untuk ukuran rail seatnya ini Ini terlihat jumbo Jadi akan cocok Jika kita gunakan dengan Memasukkan rail-rail Berukuran jumbo juga Kedalam rail seatnya Si Daido Blue Shark ini Kemudian pada bagian ring guide Di sini untuk ring guide Pada Daido Blue Shark ini Sudah menggunakan ring guide Keluaran dari Fuji Di sini sudah ada Tertera tulisan Fuji Dan untuk ring guide pertamanya ini Dia menggunakan Tipe ring guide lipat Sesuai dengan karakteristik Sebuah ring guide pertama Pada joran surfacing Tapi ada juga sih Joran-joran surfacing Yang saya lihat itu Pada bagian ring pertama itu Belum menggunakan ring guide Lipat seperti ini Dan untuk keuntungannya Ring guide lipat seperti ini sih Pastinya dia akan Lebih gampang kita bawa Akan lebih ringkas Untuk berat total Daido Blue Shark 450 cm Yaitu 326 gram Oke teman-teman Jadi Daido Blue Shark ini Sangat cocok Jika kita gunakan Untuk memancing Dengan teknik surf cast Pastinya ya Dan kemudian Rock fishing Mancing pasiran Kemudian Mancing dari dermaga Yang penting Intinya itu Kalian memancing Dengan teknik dasaran Ataupun bottom fishing Yang membutuhkan Sebuah titik lempar Yang jauh Otomatis Kalian membutuhkan Sebuah joran yang panjang Tetapi gampang dibawa Ini merupakan Salah satu solusi Untuk kalian Joran surf cast Telescopic Yang seperti ini Dan untuk Rail yang cocok Untuk joran ini Kalian bisa isi Minimal rail Rp 3.000 ke atas Itu cocok banget Untuk real Daido Blue Shark ini Dan untuk harga joran ini Dibanderol Di harga kurang lebih Di sekitar Rp 350 Hingga ke Rp 500 Itu tergantung Dari ukuran jorannya Dan untuk link pembelian Kalian bisa cek aja Langsung ke IG nya Daido Vising Catalog Atau Kalian bisa cek aja Langsung ke Deskripsi saya Disitu udah ada ya Link pembelian Secara online Mulai dari Shopee Tokopedia Tik Tok Lazada Itu udah ada lengkep banget Tinggal kalian mau check out Dimana langsung kalian transaksi aja Oke Jadi sampai disini dulu ya Untuk videonya kali ini Buat kamu yang suka Video ini Jangan lupa Kasih like Comment Dan bantu saya share video ini Dan jika kalian bersedia Silahkan di subscribe Biar kalian gak ketinggalan Video terbaru dari saya Dan tetap jangan lupa Salam satu hobi Dalam lensa